Hai teman-teman kalau membuat silase enggak perlu dianu ya enggak perlu di angin-anginkan enggak perlu dijemur ya kelamaan nambai gawean teman-teman langsung gini saja tak kasih tahu cara cepatnya ini tepon jagung eh tepon eh apa ya namanya pakcong ya ini ini pakcong yang masih segar baru mecok dari lahan seperti ini masih hijau Hai bagaimana caranya agar silase yang kita bikin tetap bagus tanpa harus menjemur mengangin-anginkan caranya adalah kita campur dengan bahan kering ya bahan keringnya ini kita kombinasi pakai tepon jagung tepon jagungnya ini sudah agak kering karena ini mecoknya udah dua hari di lahan jadi baru kita ambil ini kita kombinasi dengan rumput pakcong yang masih basah ya nanti hasil silasenya akan bagus karena dari bahan yang basah rumput pakcong kita kombinasi bahan yang agak kering sedikit ya yaitu tepon jagung ya ini udah ada udah agak menguning karena memang sudah dua hari tidak niat-niatnya bukan untuk melayukan tapi karena memang belum sempat ngambil di lahan aja jadi agak layu kayak gini tapi enggak masalah ini teman-teman ini nanti kita kombinasi dengan rumput pakcong hasilnya akan bagus atau kalau misalkan teman-teman enggak ada bahan kering seperti ini nanti teman-teman silahkan dicampur dengan ini ini bahan keringnya kita pakai rendeng kedele ya ini rendeng kedele ini mumpung lagi musim kayak gini baiknya para peternak itu nyetok ya karena rendeng kedele ini tidak akan ada kalau tidak ada musimnya jadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pakan yang murah itu ya kita nyetok ketika pada musimnya ya jangan sampai kita itu beli pada saat enggak musim pasti harganya mahal kayak salah satu contohnya ini titen kacang hijau atau rendeng kacang hijau kita beli pada saat panen jadi harganya murah lalu kita campur kayak gitu ya itu lagi proses pencampuran tepon jagung dan pakcong yang sudah kita cacah kita campur dengan titen kacang hijau jadi enggak perlu dilayu-layukan teman-teman kesuen kalau melayukan mepe ya kesuen teman-teman habis waktunya nanti tinggal dicampur bahan kering kayak gini aja ini kulit kacang hijau sama daunnya ini bagus bagus sekali untuk ternak karena berprotein tinggi ya proteinnya cukup tinggi sehingga bagus untuk jadi campuran silase silase ya kita cek Malik kuda saya ya ini tinggal separuh tadi penuh teman-teman tadi penuh untuk anunya Malik juga suka itu kacang hijau kuda saya juga suka itu titen kacang hijau jadi titen kacang hijau itu adalah pakan alternatif yang cukup murah dan cocok untuk stok pakan kita selama musim hujan sebentar lagi musim hujan teman-teman harus punya stok pakan kering supaya nanti tidak kaliren ya kalau bahasa jawanya itu kaliren nggak punya pakan mau ngarit hujan mau ngarit hujan stok pakan nggak ada ya nanti ternaknya kaliren ini proses silase teman-teman ini proses silase di di apa ya kita bikin kolam untuk penyimpanan silasenya ini jadi nggak perlu tong ya kalau tong kayak gini untuk kapasitas sedikit nggak masalah ya tong kayak gini kalau kapasitasnya masih di bawah 50 ekor ya ini nggak masalah tapi kalau sudah di atas 50 ekor kita perlu investasi banyak ya untuk beli ini harganya satu ini 200 ribuan lebih murah ini tebon jagung rumput pakcong kalau kita masukkan tong kayak gini ya habis banyak teman-teman tongnya itu untuk kita beli tong lebih murah kita bikin tempat penyimpanan kayak gini kayak di luar negeri itu loh teman-teman bikin tempat untuk penyimpanan nah kita pakai dinding cor ya ini dindingnya juga cor ini teman-teman lebih murah daripada batu bata kalau ada yang mau tanya bagaimana cara bikinnya nanti tak sebil ya kalau ada yang tanya ya kalau nggak ada ya nggak usah ini tempat penyimpanan silase kita ini kurang lebih kapasitasnya sekitar 3 ton per lubang ini jadi biasanya ini untuk stok selama satu bulan satu kotak ini ya satu kotak ini untuk satu bulan dengan kapasitas kambingnya 100 ekoran tapi kita juga ada pakan yang lain teman-teman ya tidak hanya itu pakan yang lain kita itu ya kayak gini ini untuk sore hari menu sore hari nah rendeng kacang hijau tadi dicampur dengan nah ini limbah juga teman-teman limbah tapi bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak dan sumber karbohidrat yang bagus ini ubi ya ubi yang sudah diambil dagingnya tapi ini sudah kandungan dagingnya masih banyak ini teman-teman ya teman-teman ini pakan yang cukup bagus untuk ternak kita karena ini sumber karbohidrat ubi-ubi kayak gini ya ini juga termasuk murah teman-teman pakan ini kita gak perlu ngarit pakai kayak gini aja awet kenyang ini pakan ubi menu sore hari ini ubi sama rendeng kacang hijau ya kemudian nanti besok pagi baru silase tepon jagung atau pakcong ya kita gonta ganti aja pakannya selang-selingi habis ini nanti tepon jagung ya digonta ganti supaya nutrisi daripada ternak kita itu tercukupi ya bisa dilihat teman-teman ternak saya gemuk-gemuk kan gak ada yang kurus semua gemuk-gemuk karena apa karena nutrisinya tercukupi nutrisinya tercukupi teman-teman ini untuk kambing sanen yang mau pesen kambing sanen saya punya banyak pejantan-pejantan kayak gini punya banyak ya bisa pesen ke saya kambing bur juga ada kayak gini sapera banyak teman-teman ini jauh randu gratis konsultasi ya bagi teman-teman yang baru mulai berternak Anda butuh mentor yang tepat bagaimana cara memulai berternak jangan sampai seperti saya dulu banyak mengalami trial error coba ini coba itu akhirnya banyak yang terbuang ya karena saya dulu belum menemukan mentor yang tepat akhirnya ilmu yang saya dapat ini ya berdasarkan uji coba ini teman-teman ya uji coba berbagai metode pakan penyimpanan pakan ya dan referensi saya kebanyakan dari luar negeri dari 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 belanda dari Australia itu video video mereka itu banyak yang saya contoh termasuk cara penyimpanan pakan ya itu saya referensinya dari dari Australia ini ini kambing saya bisa dilihat teman-teman gemuk sekali kan nah ini padahal baru laktasi satu ini teman-teman baru manak pertama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih